Timnas Indonesia menelan kekelahan saat melawan Afganistan pada Laga Uji Coba Jelang Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Di Uni Emirat Arab, OEA, Laga Uji Coba Timnas Indonesia VS Afganistan itu juga berlangsung di Uni Emirat Arab pada selasa tanggal 25 Mei 2021, malam WIB. Hasilnya, Timnas Indonesia besutan Sinta Eong Taklub 23 dari Afganistan. Pada laga tersebut, skuad Garuda tertinggal 3 gol lebih dulu. Sebelum memangkas ketinggalan menjadi 2-3, ada pun sesapang gol yang mampu. Dibukukan Timnas Indonesia tercipta berkat aksi Egy Maulana Fikri, 59, dan Adam Alis, 64. Menjalani pertandingan persabahatan melawan Afganistan. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eong, memainkan formasi 4-4-2. Timnas Indonesia kemasukan gol pada menit-menit awal. Afganistan berhasil, memanfaatkan celah dan mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia pada menit ke-6. Timnas Indonesia sementara tertinggal 0-1. Skuad besutan Sinta Eong memiliki peluang. Akan tetapi, tundulan Rafli pada menit ke-12 hasil umpan Yaakob Sayuri. Bisa digagalkan penjaga gawang Afganistan. Witan Sulaiman melakukan penetrasi, pada menit ke-18 dari sisi kiri, tetapi masih bisa dihentikan back lawan. Semenit berselang, Witan dilanggar pemain lawan. Tendangan bebas pun, didapat Timnas Indonesia. Witan mengambil sepakan bebas pada menit ke-20. Tetapi masih bisa digagalkan pagar betis Afganistan. Pada menit ke-28, Yaakob Sayuri mendapatkan umpan terobosan. Namun, peluang itu bisa dihalau oleh pemain bertahan Afganistan. Yaakob Sayuri dan Osvaldo Haai pada menit ke-37. Memainkan umpan 1-2, tetapi kembali dipotong pertahanan lawan. Pada menit ke-43, Afganistan menambah gol, memanfaatkan umpan terobosan. Babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Afganistan. Pertandingan memasuki babak kedua, Timnas Indonesia kembali kemasukan pada menit awal. Afganistan mencetak gol ketiga pada menit ke-49 melalui. Setelah tertinggal 3-0, Sinta Eeyong melakukan rotasi pemain. Genta masuk menggantikan Yaakob Sayuri, Braif Fatari menggantikan M. Kapli, Pratama Arhan menggantikan Firza Andika. Kemudian, Rahmat Irianto ditarik keluar. Digantikan Lurgidayat, Syahrian Abimanyu masuk menggantikan Ospaldo Hai. Dan Adam Alis menggantikan Witan Sulaiman. Egi Maulana Fitri yang masuk. Menggantikan Braif Fatari mampu mencetak gol. Pemain Lechia Gedans itu mencetak gol. Pada menit ke-59 setelah menerima umpan Kiai Haji Yugo. Kedudukan sementara, Timnas Indonesia tertinggal 1-3 dari Afganistan. Pada menit ke-64, melalui umpan Egi Maulana Fitri dari skema tendangan bebas, Adam Alis berhasil mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Kedudukan berubah menjadi 2-3 untuk keunggulan Afganistan. Menit ke-70, Egi Maulana Fitri dijatuhkan, akan tetapi tidak dianggap pelanggaran. Menit ke-88, Kiai Haji Yugo mendapat peluang, sepakannya masih bisa dihalau penjaga gawang lawan. Pratama Arhan memberikan umpan silang, akan tetapi masih bisa ditangkap penjaga gawang. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Afganistan dengan skor 3-2 atas Timnas Indonesia. Gol Egi Maulana Fitri dan umpan dari skema sepakan bebasnya untuk gol Adam Alis. Gagal menyelamatkan Timnas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.